Shalom Aleihem sahabat LMC, salam sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung di Lalan Malolo Channel, channel yang membahas tentang kajian kitab, pujian, kesaksian, dan apologet Kristen. Mari bantu dan support pelayanan Lalan Malolo Channel untuk tetap menyuarakan keberbaik kepada dunia, sehingga semakin banyak orang menemukan jalan lurus atau Lalan Malolo Langapuang Matua. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mari berteman dan melayani bersama saya di channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share siaran ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menonton. Oh ya, jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you and let's go watching. Halo semua. Pada video ini kita akan melihat naskah-naskah kuno alkitab tertua yang pernah ditemukan dan masih tersimpan sampai hari ini supaya kita tahu bahwa alkitab yang kita pegang tidak diubah seperti yang dituduhkan oleh tetangga kita yang diseberang sono. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin menjawab pertanyaan dari kolom komentar yang bertanya Kenapa sih di dalam kitab suci orang Kristen ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Yang bertanya ini sepertinya bukan orang Kristen dan belum pernah baca alkitab. Jadi, saya jelaskan secara singkat dan sederhana aja ya. Orang Kristen aliran manapun mengakui 66 kitab yang ada di dalam satu bandel kitab suci yang disebut alkitab. 39 kitab pertama menceritakan kisah mulai dari penciptaan sampai sebelum Yesus. Bagian ini disebut perjanjian lama karena tema utamanya adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. 27 kitab selanjutnya menceritakan kisah mulai dari Yesus sampai akhir jaman. Bagian ini disebut perjanjian baru karena tema utamanya adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa-bangsa termasuk yang bukan Israel. Apa isi perjanjiannya? Silahkan baca sendiri ya. Teman-teman tidak perlu menjadi Kristen dulu untuk baca alkitab dan tidak perlu belajar bahasa asing supaya bisa mengerti. Saya sarankan teman-teman untuk mulai baca dari perjanjian baru. Kenapa sih gak ada orang Kristen yang menghafal alkitab? Sebenarnya bukan tidak ada, tetapi tidak norah. Cuma orang bodoh yang berpikir bahwa sesuatu yang bisa dihafal adalah mujizat dari Tuhan. Karena orang Kristen punya banyak buku yang berisi lagu-lagu rohani yang bahkan sangat mudah untuk dihafal oleh anak-anak kecil. Selain itu, alkitab ditulis supaya bisa dimengerti tanpa dihafal. Kitab suci itu bukan untuk dihafal tanpa dimengerti. Oke, sekarang kita bahas naskah-naskah kuno alkitab ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah Masoretic Text. Masoretic Text adalah salinan tanah di dalam bahasa Ibrani yang disalin oleh sekelompok Yahudi yang disebut Masoret pada abad ke-7 sampai ke-10. Pada dasarnya, isi tanah dan perjanjian lama persis sama. Oleh sebab itu, orang Yahudi tidak masalah untuk membaca perjanjian lama dan orang Kristen tidak masalah untuk membaca tanah. Perbedaan tanah dan perjanjian lama hanya pada susunan yang berbeda. Contohnya, di dalam perjanjian lama ada satu Samuel dan dua Samuel. Di dalam tanah, kedua buku itu menjadi satu dan disebut buku Samuel aja. Begitu juga satu dan dua Raja-Raja menjadi buku Raja-Raja. Satu dan dua Tawarik menjadi buku Tawarik. Esra dan Nehemiah menjadi satu buku. Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, dan Maleaki menjadi satu buku yang disebut buku 12 orang. Jadi, orang Yahudi menyebutnya tanah. Di dalamnya ada 24 buku. Orang Kristen menyebutnya perjanjian lama. Di dalamnya ada 39 buku. Tetapi, isinya persis sama. Naskah Masore tertua yang masih ada dan lengkap adalah Kodex Leningrad yang ditulis di Cairo pada tahun 1008 Masehi. Naskah ini sekarang ada di St. Petersburg, Rusia yang dulunya disebut Leningrad. Sebenarnya sebelum tahun 1947, Naskah Masore telengkap yang tertua bukan Kodex Leningrad, tetapi Kodex Aleppo. Karena, Kodex Aleppo ditulis pada tahun 1920 di Tiberias dan disimpan selama berabad-abad di Sinagoga Aleppo di Syria. Tetapi, pada tahun 1947 terjadi kerusuhan anti-Yahudi dan Naskah ini hilang. Pada tahun 1958, Naskah ini ditemukan kembali di Israel. Tetapi, 40% isinya sudah tidak ada. Sehingga, Naskah Masore tertua yang masih lengkap sekarang ini adalah Kodex Leningrad. Naskah Masore digunakan sebagai bahan untuk menerjemahkan perjanjian lama oleh sebagian besar penerjemah modern seperti King James Version, English Standard Version, New American Standard Version, New International Version, dan New American Bible. Di Indonesia, perjanjian lama terjemahan LAI, ILT, dan IMB juga mengacu kepada Masoretic Text. Nah, walaupun demikian, Naskah Lengkap Alkitab Tertua bukanlah Naskah Masoret. Naskah Lengkap Alkitab Tertua disebut The Four Great Unsealed Codices. Mereka adalah Kodex Vaticanus, Kodex Sinaiticus, Kodex Alexandrinus, dan Kodex Ephraimi Rescriptus. Isinya, Lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ditulis di dalam bahasa Yunani dengan menggunakan urup kapital semua, dan ditulis di atas kulit binatang yang disebut Pelum. Kodex Vaticanus berada di Vatican semenjak tahun 1440, berukuran 27 x 27 cm, dan diperkirakan ditulis antara tahun 325 sampai 350 Masei. Kodex Sinaiticus ditemukan pada tahun 1884 di sebuah biara di semenanjung Sinai, dan sekarang berada di The British Library London, Inggris. Ukurannya 38,1 x 34,5 cm, dan diperkirakan ditulis antara tahun 330 sampai 360 Masei. Kodex Alexandrinus berasal dari Alexandria, kemudian dibawa ke Konstantinopel oleh seorang patriak gereja Ortodoks yang bernama Kirill Lucharist, kemudian diberikan kepada Raja Inggris Charles I, dan sekarang juga berada di The British Library bersama dengan Kodex Sinaiticus. Kodex Alexandrinus berukuran 32 x 26 cm, dan diperkirakan ditulis antara tahun 400 sampai 440 Masei. Kodex Efraemi diperkirakan juga berasal dari Mesir dan disimpan di Konstantinopel. Kemudian setelah kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 dibawa ke Florence. Semenjak 1602 sampai sekarang berada di The National Library of France di Paris. Kodex Efraemi berukuran 33 x 27 cm, dan diperkirakan ditulis sekitar tahun 450 Masei. Jadi, perjanjian lama yang ada pada 4 naskah ini lengkap dan lebih tua daripada naskah Masoret. Karena ditulis di dalam bahasa Yunani, perjanjian lama ini disebut Septuaginta atau LXX yang artinya adalah 70. Disebut 70 karena menurut tradisi, penerjemahan perjanjian lama ke bahasa Yunani dilakukan oleh 70 penulis Yahudi ketika daerah Israel dikuasai oleh Yunani sekitar abad ketiga sebelum Masei. Nah, pada poin ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa orang. Yesus berbahasa Aram. Kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Jadi begini, saya mau jelaskan dengan menggunakan perumpamaan di zaman sekarang. Budi adalah keturnan Batak yang lahir dan besar di Bandung. Kira-kira Budi berbahasa apa? Bahasa ibunya adalah bahasa Batak. Lingkungannya berbahasa Sunda. Di sekolah, belajar menggunakan buku-buku bahasa Indonesia. Apakah aneh jika Budi bisa berbahasa Inggris? Paham gak? Yesus adalah keturnan Yahudi yang berbahasa Ibrani, dibesarkan di Nazaret yang berbahasa Aram. Pada zaman itu, Israel adalah sebuah provinsi di Romawi, seperti Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Bahasa resmi Romawi adalah Latin, tetapi rakyat Romawi Timur yang didalamnya ada Nazaret dan Yerusalem, menggunakan bahasa Yunani. Yesus tercatat berbicara dalam bahasa Aram, ketika berkata tali takum di dalam Markus 5 ayat 41, Evata dalam Markus 7 ayat 34, dan Eloi-Eloi Lama Sebaktani di dalam Matius 27 ayat 46, dan Markus 15 ayat 34. Apakah hal ini artinya Yesus hanya mampu berbicara dalam bahasa Aram? Tentu tidak. Apakah hal ini artinya Yesus selalu berbicara dalam bahasa Aram? Justru tidak. Markus mencatat bahwa pada saat itu Yesus berbicara dalam bahasa Aram, justru karena Yesus jarang berbicara dalam bahasa Aram. Kalau Yesus selalu berbicara dalam bahasa Aram, Markus akan mencatat semua yang Yesus katakan di dalam bahasa Aram, lalu memberikan artinya, seperti tali takum, Evata, dan Eloi-Eloi Lama Sebaktani. Kenapa Markus hanya mencatat tiga peristiwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram, dan memberikan artinya dalam bahasa Yunani? Karena Yesus jarang berbicara dalam bahasa Aram. Di luar peristiwa itu, Yesus tidak berbicara dalam bahasa Aram. Jadi, sisanya Yesus berbicara dalam bahasa apa? Lukas 4 ayat 17 mencatat bahwa Yesus membaca kitab Yesaya. Hanya ada dua kemungkinan bahasa apa yang dibaca oleh Yesus, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Banyak orang yang berpendapat bahwa kitab Yesaya yang dibaca di sinagoga pasti berbahasa Ibrani. Seorang perwira Kapernaum di dalam Matius 8 ayat 5-13 dan Lukas 7 ayat 1-10 meminta kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Kira-kira perwira Kapernaum itu berbicara kepada Yesus di dalam bahasa apa? Kira-kira Pontius Pilatus berbicara dengan Yesus di dalam bahasa apa? Menurut saya, perwira Kapernaum berbicara di dalam bahasa Yunani dan Pontius Pilatus berbicara di dalam bahasa Latin. Yesus mengerti apa yang mereka katakan dan menjawab mereka tanpa butuh penerjemah. Jadi, saya ulangi perumpamahannya ya. Yesus keturunan Ibrani yang berbahasa Ibrani, seperti si Budi keturunan Batak yang berbahasa Batak. Yesus dibesarkan di Nazaret yang berbahasa Aram, seperti si Budi dibesarkan di Bandung yang berbahasa Sunda. Yerusalem dan Nazaret adalah daerah di dalam negara Romawi, seperti Medan dan Bandung adalah daerah di dalam negara Indonesia. Bahasa Yunani pada zaman itu, seperti bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Bahasa Latin pada zaman itu, seperti bahasa Inggris pada zaman sekarang. Yesus bukan orang bodoh. Dia tidak buta huruf, dan setidaknya bisa empat bahasa. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang lebih tua daripada keempat kodex itu adalah Botmer Papiri. Botmer Papiri adalah sekumpulan tulisan di atas kertas papirus yang ditemukan di Mesir pada tahun 1952 dan dibeli oleh seorang kolektor yang bernama Martin Botmer. Di dalamnya, terdapat P66 yang merupakan sebagian Injil Yohanes dan P75 yang merupakan sebagian Injil Lukas dan Injil Yohanes. P66 dan P75 diperkirakan ditulis pada tahun 200 Masehi. P66 sekarang ini berada di Swiss dan P75 berada di Patikan. Selain Injil Lukas dan Yohanes, di dalam Botmer Papiri terdapat bagian lain dari Alkitab seperti Masmur dan Surat Petrus. Bahkan, ada bagian dari buku lain yang bukan bagian dari Alkitab. Selain Botmer Papiri, ada Cester Beati Papiri yang diperkirakan ditulis pada tahun 200 juga. Cester Beati Papiri berisi bagian-bagian dari perjanjian lama dan baru dalam bahasa Yunani dan sekarang disimpan di Irlandia. Kemudian ada Oksirinkus Papiri yang ditemukan pada tahun 1498 di kota Oksirinkus, Mesir. Di dalam Oksirinkus Papiri terdapat P90 yang merupakan bagian dari Injil Yohanes dan P104 yang merupakan bagian dari Injil Matius yang diperkirakan ditulis pada tahun 150 Masehi. Selain terdapat Injil Yohanes dan Matius, terdapat tulisan dari beberapa ahli filosofi Yunani, catatan sensus, dan pajak di dalam Oksirinkus Papiri. Kemudian ada Fragmen Rilans Papirus yang diperkirakan ditulis pada tahun 100-175 Masehi. Rilans Papirus berisi potongan Injil Yohanes yang disebut P52. Rilans Papirus ditemukan pada tahun 1920 di Mesir dan sekarang ada di Universitas Manchester. Selain itu, ada Fragmen Magdalene yang berisi bagian dari Matius 26 ayat 23 dan 31. Fragmen Magdalene kemungkinan adalah peninggalan perjanjian baru tertua yang kita punya karena diperkirakan oleh seorang ahli Papirus yang bernama Carsten Tiede ditulis pada tahun 1966. Fragmen Magdalene ditemukan di Mesir pada tahun 1901 dan sekarang berada di Magdalene College, Oxford. Yang lebih tua daripada Fragmen Magdalene adalah Fragmen Perjanjian Lama yang disebut Nas Papirus. Nas Papirus diperkirakan ditulis pada abad ke-2 sebelum Masehi. Isinya, terdapat 10 perintah Musa dan bagian pertama dari Doa Shema Israel. Nas Papirus ditemukan di Mesir pada tahun 1902 dan sekarang berada di Universitas Cambridge. Yang paling fenomenal dan disebut sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar adalah Naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll yang ditemukan pada tahun 1946 di Gua Kumran. Isinya adalah bagian-bagian dari semua buku di dalam tanah kecuali buku Esther. Selain itu, terdapat beberapa buku apokrifa dan dokumen tentang orang-orang Yahudi yang hidup di sekitar Kumran. Dokumen-dokumen yang ada di dalam Naskah Laut Mati diperkirakan ditulis dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Yang paling tua dari semuanya adalah dua buah gulungan yang terbuat dari perak yang disebut gulungan Ketefinom. Gulungan Ketefinom ditemukan pada tahun 1979 di dekat Yerusalem dan diperkirakan ditulis pada tahun 600 sebelum Masehi. Isinya adalah bilangan 6 ayat 24 sampai 26 yang diterjemahkan oleh ILT seperti ini. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Yahweh, itu dia videonya teman-teman. Terima kasih sahabat LMC yang sudah menonton video ini. Oh iya, bagaimana pendapat dan tanggapan sahabat semua? Silahkan tulis ya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, kureh semangat.